Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari kisah para rasul 22 ayat 9 sampai 15. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku Tuhan apakah yang harus keperbuat? Kata Tuhan kepadaku. Bangkitlah dan pergilah ke damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat. Dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, alah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Ini adalah peristiwa ketika Rasul Paulus itu datang ke damsyik untuk membunuhi orang Kristen. Tapi di perjalanan, dia berjumpa sendiri dengan Tuhan dalam sebuah penglihatan. Dan matanya menjadi buta. Tuhan berkata kepada dia, Saulus, tadinya namanya Saulus ya. Setelah dia bertobat diganti nama menjadi Paulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan Paulus pun pada saat itu sadar bahwa dia telah bersalah. Dia itu membunuhi orang Kristen, pengikut Kristus. Padahal sebenarnya itulah Mesias dan Tuhan yang harus dia sembah. Karena itu, dia berkata, Tuhan, kalau begitu aku mau bertobat. Bagaimana? Aku harus lakukan apa? Pergilah ke damsyik. Dan Tuhan mengutus seseorang bernama Ananias datang ke situ. Maka orang itu lalu menyembuhkan Saulus, menyembuhkan Paulus. Dan akhirnya, dia berkata, kau harus menjadi saksi atas apa yang terjadi kepadamu. Artinya, Saulus sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah itu, dia harus bersaksi. Kalau kita lihat di sini, Tuhan memiliki banyak sekali hamba. Dan hambanya itu kadang-kadang disuruh sesuatu hal yang sebenarnya dia tidak akan nikmati. Jadi ketika Ananias itu disuruh sama Tuhan untuk menyembuhkan mata Paulus, dia berkata, Tuhan, kenapa engkau harus sembuhkan? Dia ini orang jahat sekali, Tuhan. Tapi akhirnya Ananias menurut. Dan ketika Ananias menurut, maka Rasul Paulus kemudian menjadi rasul yang sangat besar dan menulis sebagian besar dari perjanjian baru yang kita baca sekarang. Dan ini hanya bisa terjadi karena ada orang seperti Ananias yang menurut untuk disuruh menyembuhkan. Bayangkan kalau misalnya Ananias menolak, akhirnya tidak ada Paulus. Akhirnya tidak ada surat-surat yang dia tulis. Akhirnya mungkin kekeresanan tidak seperti sekarang ini. Mungkin akan berbeda. Dan ini adalah akibat dari seseorang menurut perintah Allah, menuruti perintah roh kudus yang disampaikan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.